Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih dengan saya Dr. Fikri Belum berubah ya seperti biasanya Nah tadi dalam perjalanan ada yang request Topik soal puasa dan kesehatan Seberapa pengaruhkah puasa ini bisa merubah manusia Oke Katanya mau minta Coba dokter jelasin dulu seberapa pengaruh Ibadah puasa ini bisa merubah manusia Merubah apanya semuanya Oke Jadi Sebenarnya sederhana saja Kita Ambil puasa Dalam konteks Nggak makan, nggak minum saja Nggak usah lu terlalu yang jauh-jauh kajiannya Jaga pandangan lah Apalagi Jaga bicara Jaga telinga ya Jaga semuanya kan Nah kali ini kita jaga itu aja Jaga Dalam konteks Asupan Makanan Itu aja Seberapa hebatkah Puasa Dalam konteks Asupan makanan ini Bisa merubah Perlaku Nah ini Pengaruhnya kemana sih Simple Dan bisa di cek Ini scientific base ini Jadi Dengan menahan makan dan minum saja Semuanya kita bisa merubah Perlaku Caranya apa Ya Dengan puasa Kita tidak makan dan tidak minum Itu terjadi Perubahan yang Signifikan dan bahkan Radikal Pada Level Sel kita Ya Nah kalau teman-teman Belajar Biology Biologi Pasti ada namanya Molekuler Seluler dan Molekuler Apa ini Jadi seluler dan Molekuler ini Adalah Ini unit Fungsional yang Terkecil dari Tubuh manusia Nah Jadi semua Informasi Semua Yang berkaitan Dengan kita Dengan manusia ini Sebenarnya Diolahnya Di level Seluler itu Di level Molekuler Oke Bio Biomolekuler Nah Termasuk Makanan Jadi apa-apa yang kita makan Dan Apa-apa yang kita minum Begitu masuk ke lambung Ini akan ditransfer Lewat pemuluh darah Dan akan Didrop Sampai ke dalam Sel Jadi semua Zat makanan Nutrisi Apakah itu Lemak Karbohidrat Protein Dan lain sebagainya Itu termasuk Gula Kafein Semuanya Pokoknya Kalori Semuanya Yang kita makan Itu Oleh darah Setelah diserap Dari lambung Akan dimasukkan Kedalam Sel Nah Dalam sel Inilah kemudian Semuanya Di Olah Dan Dikelola Di metabolisme Terutama Oleh sel-sel Hati Nah Dari sel hati Ini kemudian Dimasukkan ke seluruh sel tubuh Sehingga Lewat mekanisme seluler Dalam mitokondria Ini akan Menghasilkan energi Yang kita konsumsi Sehari-hari Nah Dengan puasa Semua jalur Apa Siklus makanan ini Berubah secara radikal Nah Karena dia berubah secara radikal Maka dia mempengaruhi Proses Metabolisme Yang berlangsung Di dalam Seluler Dalam hal ini DNA Ya Dalam sel itu Di Dimana Di 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 Olah Dan Selama kita puasa Karena kita tidak makan Kita makannya sahur Dan ya Makannya jangan banyak-banyak Sahur And then pagi sudah enggak Sampai buka puasa lagi Tidak Jadi Ketika dari subuh sampai maghrib itu Biasanya Ini biasanya nih Biasanya kita Menyajikan Banyak asupan nutrisi Breakfast pagi lah Sarapan pagi Makan siang Ngemil Minum Dan lain sebagainya Kopi Dan lain sebagainya Semua zat ini Ya Kadang-kadang berlebih Itu semuanya Ditimpukin Di dalam Sel Diolah Sampai kadang-kadang Sel kewalahan dia Ampun-ampun Nah Tiba-tiba Secara radikal Pada saat puasa Ini berubah Tiba-tiba Kagak ada Jadilah terjadi Yang namanya Perubahan Lingkungan Yang Mikro Dalam level Seluler Nah Ini kemudian Karena perubahan Ini radikal Dia Menstimulasi Atau merangsang Atau memicu Atau menyebabkan Terjadinya proses Yang namanya Epigenetik Epigenetik Nah Kalau dalam konteks Prilaku Epigenetik ini Mendasari Proses terjadinya Neuroplastisitas Perubahan Struktur Pada Sistem Saraf Pada sel Saraf Neuroplasticity Sel Saraf Berubah Nah Kalau struktur Sel Saraf Berubah Neuroplasticity Ini Maka Dia menyebabkan Terjadinya Perubahan Kebiasaan Habit Nah Perubahan Habit Ini Kemudian Menyebabkan Apa Perubahan Perilaku Ya Itu Jadi Sebenarnya Dengan kita Merubah Pola Makan Saja Perilaku Kita bisa Merubah Makanya Dalam Yus 30 Itu Al-Quran Di beberapa Surat Itu Ditekankan Betul Untuk Kita Memperhatikan Makanan Memperhatikan Pola Makan Oke Jadi kita Nggak usah dulu Bicara Tingkatan Puasa Yang tinggi Itu Puasa Batin Puasa Apa Puasa Spiritual Puasa Hati No Dengan Puasa Makan Saja You Rubah You punya Pola Makan Kebiasaan Makan Minum Itu bisa Merubah Perilaku Kita Menjadi Lebih Sehat Kalau tidak Lebih baik Oke Itu dulu Jadi Itulah Adilnya Tuhan Jadi Diambil Level yang Paling Bawah Standarnya Paling Bawah Paling Dasar Paling Minimal Apa Itu Dengan Merubah Makan Minum Pada Saat Puasa Kita Sudah Diberikan Jalan Untuk Merubah Perilaku Kita Oke Sekian Mudah-mudahan Bisa Menjawab Ini jam-jam Begini Ini jam-jam Riskan Dan Rawan Oke Saya Dr. Fikri Semoga Ada Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima